Halo Sobat NLG, jumpa lagi dengan gue Acep. Pada kesempatan kali ini, gue akan coba membahas mengenai kompresor oilless dari Artic ya. Di sini, di hadapan gue ini, udah ada 2 jenit kompresornya. Untuk yang pertama ini, itu tipenya HS1390 Street 30. Yang kedua ini, itu tipenya OA1024. Oke, pada video sebelumnya ini, gue udah coba membahas mengenai kompresor dari NLG ya. Segitu aja simpon nih untuk kalian. Di kita sendiri, di NLG sendiri, itu kita ada 3 merek kompresor ya Sobat NLG. Yang pertama itu yang pasti dari NLG-nya. Yang kedua, kita ada brand Izumi. Yang ketiga, brand Artic ini. Kira-kira gimana sih reviewnya? Seperti apa sih performa mesinnya dari Artic ini? Biar kalian gak makin penasaran, tonton terus videonya sampai habis. Dan langsung kita coba aja. Oke Sobat NLG, sebelum kita masuk ke percobaannya, disini gue bakal kenalin dulu fitur mesinnya dulu ya. Yang pertama ini, wireless kompresor dari Artic-nya yang tipe OA1024. Fitur dari kompresor wireless Artic untuk yang tipe OA1024 ini, dia, kran-nya itu sendiri hanya ada 1 ya Sobat NLG. Dan untuk space picking-nya kompresor ini, watt-nya itu 750 watt atau 1 HP. RVM-nya itu 1450 RVM. Tegangannya itu 220 volt, tekanannya ini 8 bar. Kapasitas tankinya ini 24 liter ya Sobat NLG. Dan gak kalah penting nih untuk kapasitas pengisiannya ya, 56,6 liter per menit. Oke, tadi yang pertama udah kita kasih tau fiturnya. Untuk yang kedua ini, ini tipe Artic, wireless kompresor, tipe HS1390-30. Ini dia fiturnya. Untuk fitur dari kompresor wireless Artic, tipe HS1390 ini, itu dia, kran-nya sendiri dia udah ada 2 ya Sobat NLG. Jadi Sobat NLG nanti bisa langsung pake dua-duanya. Terus untuk watt-nya sendiri, dia 1350 watt atau 1,75 HP. RVM-nya 2850 RVM. Tegangannya itu 220 volt. Tekangannya nih, dia sama, 8 bar. Kapasitas tankinya ini agak lebih besar ya, dia 30 liter. Kapasitas pengisiannya 254 liter per menit. Oke Sobat NLG, pada kesempatan kali ini yang akan gue coba itu yang pertama, kita bakal coba mengukur diameter tankinya. Yang kedua itu bakal gue coba mengukur tingkat kebisingan suaranya. Yang ketiga itu gue bakal coba juga kecepatan jangka waktu pengisiannya ya. Jadi dari mulai setengki ini kosong, sampai setengkinya ini penuh. Yang keempat itu gue bakal coba mengukur kecepatan pengisian dari dia mulai full, sampai dihidup lagi, dan kebalikannya dari dihidup lagi, itu berapa lama. Yang terakhir itu gue bakal coba itu, gue coba ukur watt-nya dan suhunya. Biar gak makin penasaran, kita langsung coba aja. Oke Sobat NLG, untuk percobaan pertama ini, kita bakal coba mengukur diameternya dulu ya. Untuk tipe kompresor OA1024, untuk panjangnya sendiri itu 43 cm, dan untuk diameter lingkarannya itu 74 cm ya Sobat NLG. Oke Sobat NLG, untuk percobaan berikutnya ini, kita akan coba mengukur diameter dari tipe HS1390 strip 30. Untuk panjangnya sendiri, dia 50 cm. Dan untuk diameter lingkarannya itu, dia sama, 74 cm. Percobaan berikutnya ini, masih tipe yang sama, OA1024. Kita akan coba mengukur DB ya. Dan untuk jaraknya sendiri, dari sim-mesin ke alat DB-nya ini, itu 15 cm ya Sobat NLG. Oke bisa dilihat di sini, untuk DB-nya itu, untuk tipe OA1024, 77-80 dB ya Sobat NLG. Dan di sini, kita akan coba mengukur juga, DB-nya ya Sobat NLG. Seperti biasa untuk jaraknya sendiri, yang kita gunain dari sim-mesin ke alat pengukur DB-nya ini, sama, 15 cm juga. Bisa dilihat di sini, untuk DB-nya sendiri, itu 77-98 dB ya Sobat NLG. Oke berikutnya ini, kita akan coba mengukur kecepatan pengisiannya, dari mulai setengki ini kosong, sampai setengki ini penuh. Untuk tipe OA1024 ini, dia membutuhkan waktu 1 menit 43 detik ya Sobat NLG. Oke, selanjutnya, kita akan coba mengukur kecepatan pengisian ya. Dari setengki ini kosong, sampai setengki ini penuh, untuk tipe HS1390 Street 30 ini. Itu 1 menit 0,3 detik ya Sobat NLG. Berikut ini, kita akan coba mengukur dari si mesin ini mati ke si mesin ini menyala. Tipe OA1024 ini, dia membutuhkan waktu selama 11 detik. Nah, dari si mesin ini menyala, sampai ke si mesin ini mati secara otomatis. Untuk tipe OA1024 ini, dia membutuhkan waktu selama 30 detik. Oke Sobat NLG, untuk tipe HS1390 Street 30 ini, dari mati ke hidupnya, dia membutuhkan waktu 12,42 detik. Untuk jangka waktu dari hidup, sampai ke mati, itu dia 11,85 detik ya. Berikutnya ini, kita akan mencoba mengukur konsumsi listriknya ya Sobat NLG. Untuk konsumsi listriknya sendiri, untuk tipe OA1024 ini, dia membutuhkan listrik sebesar 803 Watt. Dan untuk konsumsi listriknya nih, untuk tipe HS1390 Street 30, itu dia membutuhkan konsumsi listriknya sebesar 1329 Watt ya. Selanjutnya, kita akan coba mengukur suhunya ya Sobat NLG. Oke, untuk suhunya sendiri, untuk tipe OA1024 ini, 46,9 derajat Celcius ya Sobat NLG. Dan untuk suhunya sendiri, untuk tipe HS1390 Street 30 ini, itu 41,6 derajat Celcius ya Sobat NLG. Nah, itu dia tuh Sobat NLG, video pembahasan mengenai kompresor OLS dari Artic-nya. Oh iya, kompresor Artic ini, dia juga menyediakan garansi selama 3 bulan full service per part ya Sobat NLG. Dan nantinya, apabila Sobat NLG mendapatkan masalah atau trouble dari mesin kompresor Artic-nya, itu Sobat NLG gak perlu khawatir. Sobat NLG tinggal lihat di Instagram, Facebook, dan di channel Digital Niagamas. Nanti kalian bisa lihat di situ alamat service centernya, jadi kalian tinggal hubungin aja. Jadi gak perlu khawatir mengenai service per part-nya. Oke, sampai di sini dulu video kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan jangan lupa juga di-share ya ke teman-temannya. Sampai jumpa lagi. See you! Sampai jumpa lagi.